Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita akan membahas cara membuka kunci layar handphone kamu menggunakan suara. Jadi gak perlu lagi pake pin ataupun fingerprint, page ID, dan lain sebagainya. Cukup pake suara kamu aja yang sangat bagus sekali. Oke, lalu bagaimana caranya? Silahkan simak terus video ini sampai selesai ya. Oke, langkah pertama silahkan kalian buka aja Play Store. Kemudian di pencarian silahkan kalian cari aplikasi yang bernama Poise Lockscreen. Kita ketik dulu Poise Lockscreen. Nah aplikasinya yang paling atas yang ini ya. Jika belum diinstal silahkan install dulu. Dan kita tunggu sampai proses instalisasinya selesai. Oke, jika sudah terinstal langsung aja kita buka aplikasinya. Lanjut ke aplikasi. Nah pertama disini kita pilih bahasa dulu ya. Aku pilih bahasa Indonesia aja yang mudah. Klik centang. Kemudian kita klik lanjut. Klik lanjut lagi. Nah nanti akan masuk ke settingan yang seperti ini ya. Silahkan diaktifkan dua ini. Pertama yang atas kita aktifkan dulu. Ini untuk tampilkan di atas aplikasi lain. Disini kita cari ya aplikasi yang tadi kita diinstal. Nah yang Poise Lockscreen ini silahkan diinjinkan untuk tampil di atas aplikasi lain. Kemudian kita kembali aja. Yang satunya lagi juga sama ya. Ini namanya Idol Management apa gitu. Kita aktifkan aja. Ini untuk izin akses penggunaan. Oke sip. Keduanya sudah aktif. Sudah aman. Kita klik lanjutkan. Nah kemudian disini kita pilih yang kunci suara ya. Kita buat dulu untuk kunci suaranya. Klik kunci suara. Lista atal aplikasi digunakan. Nah pertama ada pertanyaan keamanan ya. Disini ada pertanyaan keamanan silahkan diisi. Bisa diganti juga ya. Disini kan dimanakah kamu lahir. Kita coba ganti. Misalkan dengan apa julukan masa kecil anda. Misalkan aku jawab. Haceng misalnya. Oke jika sudah kita kirim aja. Selanjutnya buat kunci alternatif ya. Bisa menggunakan pin. Pola ataupun waktu saat ini. Aku gak tau sih ini waktu saat ini itu apa. Oke misalkan kita buat kunci pola aja. Silahkan buat untuk polanya ya. Misalkan aku buat kayak gini aja. Kemudian gambar sekali lagi untuk polanya. Nah selanjutnya kalian harus membuat kunci suaranya ya. Kita coba buat untuk kunci suaranya. Misalkan kita gunakan kata buka kunci. Klik sekali disini. Buka kunci. Oke kata sandinya adalah buka kunci. Kemudian klik oke. Nah disini kalian bisa gunakan untuk kunci layar kunci ataupun untuk mengunci aplikasi ya. Misalkan disini aku gunakan untuk mengunci layar kunci atau lock screen aja. Jadi kita aktifkan yang ini. Oke sudah aktif. Sekarang kita coba ya. Kita kembali aja. Kemudian kita kunci handphonenya. Oke sudah terkunci ya. Dan sekarang untuk membuka kunci ini kalian harus menggunakan suara. Nah nanti diminta untuk memasukkan suara seperti ini. Silahkan di klik aja di bagian mic ini. Buka kunci. Nah maka akan otomatis layarnya terbuka ya. Dan untuk handphonenya bisa diakses kembali. Nah biar ga double kalian bisa non aktifkan untuk kunci bawaannya ya. Misalkan kalian sebelumnya menggunakan fingerprint. Ataupun pola, pin dan lain sebagainya. Silahkan di non aktifkan dulu aja. Kemudian pakai yang suara. Ataupun mau double juga bisa sih. Oke kita coba sekali lagi. Klik icon micnya. Buka kunci. Nah maka akan otomatis layarnya terbuka seperti ini. Oke jadi segitu aja untuk cara membuka kunci handphone kamu menggunakan suara. Semoga video ini membantu. Jangan lupa like jika kalian suka dengan videonya. Share ke teman-teman kalian jika dirasa video barusan bermanfaat. Selamat dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.